Oke, hari ini kita mau ngomongin soal meme yang namanya kakakku dan gue rasa lu pada juga udah pada tau ini meme apaan jadi ini meme itu sebenernya video BFBG dimana ada om-om tuh kocok-kocok dan asal-usulnya kita gak tau ada yang bilang dari Facebook, ada yang dari OmeTV bilangnya sampai sekarang gak ada yang tau deh pokoknya dari mana tapi ini hari ini kita gak bakalan kebahas konteksnya apaan karena konteksnya lu pada juga udah pada tau sama aja kayak ambar tukang, Mr. Ironi, dan kawan-kawan atau background ceritanya juga karena ini emang videonya juga misterius tapi ini hari ini kita mau ngomongin gimana ceritanya meme itu bisa ngetop lagi jadi berapa minggu ini belakangan ada banyak orang yang ngomongin katanya, eh itu pemperan si kakakku itu udah pada ketemu tuh katanya dan orang-orang juga pada message gue katanya bang-bang bahas tuh, dia udah ketemu dan semuanya nuju ke satu account Facebook yang namanya Narto Kumis dan setelah gue liat, gue cek si Narto Kumis anjing, bener-bener sih mukanya mirip sama si kakakku ini ya dan gue sebenernya cuma bisa dapet infonya dikit juga dari Facebooknya ya yang gue tau tuh dia bikin kayak tempat rias gitu yang namanya Cak Narto dan beberapa juga dia jarang posting dan udah lama gak posting juga tapi setelah gue cek-cek, gue cari info kemana-mana akhirnya gue nemu beberapa fakta yang menarik ya yang pertama si Cak Narto ini alias Narto Kumis ini kemungkinan asalnya dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur nah apa gue bisa bilang gitu yang pertama dia kan punya tempat rias tuh dibilangnya namanya Cak Narto itu kan kalau Cak itu kan bahasa Madura ya buat abang ya kemungkinan orang banyak kan yang di Madura itu di daerah Jawa Timur terus yang kedua itu friendlistnya dia gue liatin itu rata-rata orang Jawa Tengah sama Jawa Timur ya jadi kemungkinan ya daerah Jawa-Jawa Tengah atau Jawa Timur lah kita sebenarnya gak bisa tau juga karena gue juga gak mungkin kan nanya si itunya temen-temennya si Narto kalau ditanya katanya ntar kalau mereka nanya balik emang ada apaan maksudnya gue nanya emang si Narto Kumis ini yang kocok-kocok di Facebook atau di Omid TV bukan kan gak mungkin gue nanya kayak begitu dan ini berbanding terbalik sama video Kakang si Kakang gue itu liat kan dari logat-logat ngomongnya Sunda yang kemungkinan ya di daerah Jawa Barat jadi kemungkinan ini poin pertama ya itu udah ya gue bilang beda orang gitu nah terus yang kedua dari ciri fisik ya yang pertama kalau gue liatnya si Cak Narto ini kurus kalau si Kakangku itu gemuk orangnya terus gue liat ada perbedaan fisik lagi satu lagi itu tuh kalau si Kak Narto itu punya taylalat di badannya banyak kalau si Kakangku itu kagak ada badannya soalnya kalau gue liat-liat kan postingan terakhir dia tuh udah lama banget itu berarti jadi sebelum jauh-jauh itu udah lama ada terus kalau si Kakangku ini kan baru lama baru palingan satu dua tahun ini lah ya ya taylalat itu dimana-mana tuh nongol bukannya hilang jadi kemungkinan gue bilang ya ini beda lagi terus yang ketiga orang pada bilang katanya rumahnya tuh plafonnya sama katanya kalau gue liat-liat justru beda kalau dari video si Kakangku yang gue cari yang resolusinya paling tinggi itu plafonnya emang sama kotak-kotak tapi dipolos kalau yang si siapa si Kak Narto itu lu liat ada motifnya kembang-kembang dari atapnya ya dari ini sih gue bilang dari tiga fakta ini udah kemungkinan si Kak Narto itu alias Narto Kumis itu beda sama si Kakangku ya terus kan kalau gue liat-liat dari komennya orang-orang pada bilang katanya wah ini si Narto Kumis ini pasti gay nih katanya lu liat aja soalnya dia punya tempat tatarias tuh buat tempat tatarias abis itu gaya-gayanya dia foto tuh semua setengah bugil semua gitu jadi emang gue liat-liat sih emang si Narto Kumis ini foto-fotonya absurd panjir rata-rata pada setengah telanjang begitu telanjang gak ada ya tapi diliat dari situ juga ya kita gak bisa bilang dia gay atau bukan tapi terlepas dari fakta dia gay atau bukan ini kemungkinan ya 80% dia bukan si Kakangku ya 20%-nya lagi ya mungkin aja dia operasi ngilangin tai lalut terus ngegemukin badan terus pindah ke daerah Jawa Barat ya terus dia kocok-kocok deh seperti itu ya gak ada yang tau juga jadinya terus gimana ceritanya orang bisa nyari ini foto bisa dapet si Narto Kumis kalau gue rasa sih mereka orang pada pake third person party itu ya program yang buat media sosial gitu kayak AI-AI gitu ya mereka kayak buat nge-recognize space begitu ya cuman tingkat akurasinya itu emang gak tinggi gue dulu emang sering cari juga buat cari artis-artis di AV gitu ya cuman kadang bener kadang salah juga jadi gak bisa akurat 100% jadi banyak salahnya juga jadi ya namanya program kan AI gak sepenuhnya bener kalau lo mau cek-cek aja itu banyak kok programnya yang membuat medsos-medsos gitu cuman lo hati-hati aja banyak disisipin virus sekarang ya palingan gitu aja info dari gue thanks for watching jangan lupa like mas subscribe thank you